Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GPAI bertemu kembali dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan GPAI. Jelas profilnya, tepat pelatihannya. Bersama Direkturat Pendidikan Agama Islam, Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kali ini, sesi kita adalah sesi penelitian tindakan kelas. Beberapa pengertian tentang penelitian tindakan kelas. Pertama oleh Punanda, penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan pengumpulan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran dari guru yang sama. Suyanto, penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Sedangkan menurut Kasihani, penelitian praktik bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan. Upaya tindakan untuk perbaikan dimaksud sebagai upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dialami guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. David Hobbskin yang dikutip oleh Kunandar, kegiatan refleksi yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam satu situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang praktik-praktik kependidikan, pemahaman tentang praktik-praktik tersebut, situasi di mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Sedangkan IGA, Wardani, dan kawan-kawan, penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. Nah, secara umum, penelitian reflektif yang dilakukan pelaku pendidikan dengan melakukan tindakan-tindakan tentu untuk memperbaiki kondisi pembelajaran secara profesional. Jadi PTK itu diharapkan untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran. Ada pun tujuan PTK. Pertama, tadi sudah disebutkan sebagai upaya memperbaiki mutu praktik pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki kinerja-kinerja pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menemukan solusi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Mengeksplorasi kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Mencoba gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru. Mengeksplorasi pembelajaran berbasis penelitian. Ada pun manfaatnya, peningkatan kompetensi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran. Peningkatan sikap profesional guru. Perbaikan atau peningkatan kinerja. Belajar dan kompetensi siswa. Perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. Perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. Peningkatan kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan. Perbaikan dan atau pengembangan pribadi siswa di sekolah. Perbaikan dan atau peningkatan kualitas penerapan kuih grup. Kemudian prinsip-prinsip pelaksanaan PPK. Tugas kependidikan dan tugas pendidik. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Meneliti merupakan bagian integral dari pembelajaran yang tidak menuntut kekhususan waktu maupun metode pengumpulan data. Diselenggarakan dengan bersandar pada alur dan kaedah ilmiah. Masalah yang ditangani adalah masalah-masalah pembelajaran yang real. Konsistensi, sikap, dan kepedulian dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Cakupan permasalahan tidak seharusnya dibatasi pada masalah pembelajaran di kelas, tetapi dapat diperluas di level kelas. Karakteristik PTK Pertama, siklis. Terdapat siklus atau perulangan mulai dari perencanaan, pemberian tindakan, pengamatan, dan refleksi. Longitudinal. Jangka waktu lama tertentu kontinu untuk memperoleh data. Partikular. Spesifik. Tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka menguji atau menemukan teori-teori. Partisipatoris. Guru sebagai peneliti sekaligus pelaku perubahan dan sasaran yang perlu diubah. Emik. Memandang pembelajaran menurut sudut pandang orang dalam yang tidak berjarak dengan yang diteliti. Kolaboratif dan kooperatif selalu terjadi kerjasama antara peneliti dan pihak lain demi keabsahan dan tercapainya tujuan penelitian. Jadi, PTK bisa dilakukan lebih dari satu orang. Misalnya, ada dua-tiga guru agama yang sama bisa diajak untuk menjadi kolaborat. Jadi, orang yang diajak untuk ikut berdiskusi, ikut membantu dalam proses penelitian. Kemudian, konteks alamiah kelas tidak direkayasa. Kasuistis. Menggarap kasus-kasus spesifik dalam pembelajaran yang sifatnya nyata. Dan terjangkau oleh guru. Menggarap masalah-masalah yang memiliki organ si. Kemudian, mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diperlukan. Mengubah kenyataan dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan memenuhi harapan. Nah, ini beberapa prosedur alur. Dimulai dari tahapan perencanaan, lalu pelaksanaan, pengamatan atau observasi, kemudian refleksi. Dilanjutkan berikutnya dengan perencanaan setelah refleksi, pelaksanaan lagi, pengamatan dan pengumpulan data lagi, lalu direfleksi ulang. Jika dua siklus dinyatakan sudah cukup, maka itulah standar minimal untuk melaksanakan PTK. Yaitu minimal dua siklus. Nah, beberapa model, misalnya melalui model KORGE-LEWIN. Itu sama dengan yang tadi kita sampaikan. Kemudian, perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi. Kemudian, model lain, chemis dan MC Taggart. Itu sama juga sebenarnya, cuman di sini agak lebih rinci. Misalnya, perencanaan, kemudian dilakukan tindakan, Kemudian, kemudian remvisi atau pengamatan, atau observasi. Kemudian, tindakan, refleksi lagi, dan terus seperti itu, seperti spiral. Nah, menurut Kofen dan kawan-kawan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, analisis masalah, merumuskan hipotesis, membuat rencana tindakan. Kemudian, pelaksanaan tindakan dan pencatatan. Kemudian, mengolah data, serta membuat pelaporan. Menurut Hopkins, ini agak ruwet ya. Pertama, dimulai dulu dari setat, lalu di audit. Audit itu artinya pengamatan awal, penjajakan awal, lalu perencanaan. Kemudian, perencanaan dilakukan dengan tindakan, tak set tugas, kriteria. Kemudian, ada implementasi, dievaluasi. Kemudian, dicek lagi kemajuannya. Kemudian, komitmennya. Mencari problem, mengatasinya. Cek hasil. Pengembalian stop, lalu audit, dan seterusnya. Sampai minimal juga dua situs. Itulah beberapa contoh atau model termasuk karakteristik, prinsip, dan tujuan PTK. Selamat berkarya, sahabat GPAI. Semoga sukses selalu dan banyak karya yang akan kita korehkan untuk kemajuan pendidikan agama Islam di Republik Indonesia yang kita cintai. PPKB GPAI jelas profilnya tepat pelatihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.